Intro Hai guys, support channel saya dengan cara klik subscribe Klik lonceng Klik like Dan jangan lupa klik share untuk bagikan video saya Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang ke channel saya Kita lagi berada di salah satu tempat yang lumayan jauh Ini SP berapa ya? Ini wilayah kata pop Jadi di Kabupaten Sorong Dan begitu luasnya sawah disini tertentang luas Dan ini merupakan tumpulan dari wilayah ini Dan dimana bisa saja disini Dan dimana disini ditanam padi-padi seperti ini Ini saya bertemu sama teman saya Teman saya dan kita akan lihat Hasil apa yang beliau tanam disini Seperti padi mungkin Karena saya baru lihat ini ada Apa namanya Disini digarap sawahnya Baru digarap sawahnya seperti ini Dan disini sudah ada padi-padi seperti ini teman-teman Dan disamping jalan ini tertanam Atau ditanam bunga-bunga seperti ini Kalau cantikan Ini juga apa ya? Ini juga apa ya? Ini juga apa ya? Dengan matahari Cantik banget ada waktu Dan ini alat Apa namanya? Garap ya? Cantiknya Beliau apa namanya Padi Wow Mantap Ikuti saya terus Hai teman-teman Jadi sekarang ini saya lagi berada di rumah kerabat saya Namanya Mbang Udin Beliau ini tinggal di daerah Katapop Dan lumayan jauh dari pusat kota Sorong Papua Barat Dan disini teman-teman bisa perhatikan Saya akan tunjukkan kepada teman-teman Mengenai tempatnya beliau Karena beliau memiliki luas tanah yang lumayan luasnya Dan disini Wow Banyak sekali Apa namanya manfaat yang didapat dari tanah-tanah yang luas ini Beliau menanam padi Padi Di samping saya Ataupun dimana saja teman-teman bisa perhatikan Dari segala sisi Padinya cukup banyak teman-teman Dan Selain padi Ada juga Papaya Pisang Kemudian ada juga Kelapa Ada juga Cili Dan lain-lain Dan ini merupakan Alternatif untuk mendapatkan rejeki Dengan cara Bercocok tanam disini Dan untuk teman-teman yang Kepengen untuk Lebih tahu lagi mengenai Papua ini seperti apa Dan bagaimana masyarakat yang ada disini Memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam Untuk didikmati dan mencari rejeki Dari sumber daya alam itu Yang penting adalah Jangan memanfaatkan sumber daya alam Tidak semestinya Dalam hal ini Menggunakan Bahan-bahan berbahaya Untuk mengolat Tanah Kemudian Mengrusak Ekosistem yang ada Di sekitar Tanah Dan lain-lain Yang penting Dan positif teman-teman Oke teman-teman Saksikan video ini Sampai selesai Dan jangan lupa Ikuti video-video saya Dengan cara Like, Comment, dan Subscribe channel ini Supaya saya tanpa bersemangat lagi Untuk membuat video-video Yang menarik Untuk teman-teman Terima kasih teman-teman Saksikan terus video ini Mantap Teman-teman Begitu besar Kuasa Tuhan Atas kehidupan kita Sehingga Begitu cantiknya tempat ini Yang dimana Setiap detik Tidak bisa terlepas Daripada Bersyukur Dan bersyukur Bahwa Hidup ini Sangat luar biasa Diberikan oleh Tuhan Dan Kehidupan Alam yang Harusnya Kita kelola Dengan baik Seperti ini Kita bisa Dikmati Hasilnya Nantinya Hidup yang Selalu Dengan rasa syukur Bahwa Apapun itu Nikmat yang Tuhan Berikan Mari kita Nikmati Dan kita Selalu Bersyukur Bersyukur bahwa Kita masih diberikan Nawas hidup Sampai sekarang Angin Sepoi-poi Disini memberikan Satu kesejukan Yang luar biasa Yang membuat kita Tidak mau beranjak Lagi dari tempat itu Oh Indah banget Luar biasa Terima kasih Tuhan Papua Papua yang Merupakan Daerah terjauh Di wilayah Indonesia Timur Memiliki Sumpur Jaya Alam Yang sangat Luar biasa Yang bisa kita Kelola Dan bisa kita Nikmati Hasilnya Selamat menikmati Padi-padi menarik Kesuburan Bersama memberi Warna hijau Yang indah Angin pun Sepo-sepo Menyanyi Indah sudah Pemandangan hijau Ini Para petani Yang mencangkur Rejeki Padi pun Mulai tertanam Riangnya Kicauan burung Menyambut Keindahan Sawah Tuhan Sungguh indah Pesona ini Kau ciptakan Surga dunia Yang sebenarnya Pesona 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton